Kornelis de Houtman lahir di Gouda, Belanda pada tanggal 2 April 1565 Ia memiliki kakak yang bernama Frederik de Houtman Di zaman itu, tepatnya, pada abad 16, desas-desus tentang pulau yang kaya dan subur telah tersebar dan menjadi bahan pembicaraan kalangan kaum pedagang di Eropa Termasuk Belanda Pada tahun 1592, para pedagang mengirim Kornelis untuk pergi ke Lisbon untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang keberadaan pulau tersebut Di masa itu, Portugal dan Spanyol menjadi penguasa di wilayah-wilayah yang memiliki potensi kekayaan akan rempah-rempah Di Lisbon, Kornelis berhasil mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pulau tersebut Setelah 2 tahun di sana, kemudian ia kembali ke Amsterdam Lalu, ia bertemu dengan seseorang bernama Jan Huygen van Linsoten Dia adalah seorang penjelajah asal Belanda yang bekerja di India untuk Portugis Dia baru saja pulang dari India dan bertemu dengan Kornelis di Amsterdam Kemudian, Jan Huygen memberi tahu potensi kekayaan yang ada di Asia Lalu, apa yang Kornelis dapatkan di Lisbon ternyata memiliki kesamaan dengan apa yang diceritakan oleh Jan Huygen Ini membuat Kornelis yakin dengan keberadaan pulau tersebut Lalu, para pedagang menjepakati untuk pergi menuju Banten sebagai lokasi yang dituju Dengan harapan mereka menemukan pulau rempah-rempah di sana Pada tahun 1594, para pedagang mendirikan perusahaan bernama Kompani Van Vere Yang berarti perusahaan jarak jauh Dan pada 2 April 1595, Kornelis bersama rombongannya mulai berlayar dan meninggalkan Amsterdam Ada 4 buah kapal yang digunakan dalam perjalanan menuju Banten Yakni Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Daikvan Rombongan ini berlayar dengan rute menyusuri pantai benua Afrika Namun, perjalanan mereka tidak mudah Baru sepekan berlayar, para anak buah kapal banyak yang terserang penyakit karena kehabisan stok makanan Diterjang badai laut Dan pertengkaran antara anak buah kapal yang tak senang dengan peraturan yang diterapkan oleh kapten kapal Hingga terbunuh beberapa dari mereka Dan juga ada yang dipenjara di atas kapal karena pertengkaran tersebut Kemudian, mereka sempat mendarat di Madagaskar Di sana, semakin banyak kru yang tewas dan bahkan mereka menetap di sana selama 6 bulan Lalu, mereka yang tewas dimakamkan di pulau ini Setelah berbulan-bulan berlayar Akhirnya, pada tanggal 27 Juni 1596, rombongan Cornelis tiba di Banten Hanya sekitar 249 orang yang tiba dengan selamat Rombongan Belanda itu menggunakan gelar kemiliteran untuk menunjukkan kewibawan mereka Saat mereka tiba, Banten tampak seperti kota yang sibuk, besar dan ramai Tidak jauh beda seperti Amsterdam Dan banyak juga pedagang asing yang singgah di sini Awalnya, kedatangan Cornelis dan kawan-kawan disambut baik oleh penduduk setempat Namun, perilaku orang-orang Belanda yang buruk Penduduk setempat yang tadinya menyambut baik menjadi berbalik sikap Banyak dari mereka yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara Termasuk Frederick, kakak Cornelis Lalu Cornelis harus menembus orang-orangnya yang ditawan Dan akhirnya, mereka terpaksa untuk meninggalkan Banten Setelah itu, mereka pergi meninggalkan Banten Dan mencoba untuk menyusuri pantai utara Pulau Jawa Saat mereka berlayar, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok perompak Lalu, mereka sempat mendarat di Pulau Madura dan membuat kekecauan di sana Mereka menyerang penduduk setempat Karena mengira perompak yang sebelumnya menyerang mereka Ada hubungannya dengan penduduk di Madura Lalu mereka kembali berlayar dan tiba di Pulau Bali Pada tanggal 26 Februari tahun 1597 Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan rempah-rempah yang mereka cari Dan setelah mencapai tujuan mereka Yakni mendapatkan rempah-rempah Akhirnya, mereka kembali ke Belanda Dengan melalui pantai selatan Jawa Mereka tiba di Belanda pada 11 Agustus 1597 Awak kapal yang tersisa hanya 90 orang saat mereka kembali Pada bulan Juni 1599 Kornelis dan armadanya kembali ke Nusantara Tepatnya di Aceh Awalnya, kedatangan Kornelis di Aceh disambut baik Lagi-lagi, karena tingkah orang-orang Belanda Akhirnya, mereka harus berhadapan dengan pasukan Aceh Yang dipimpin oleh Kemalah Hayati Akhirnya, Kornelis tewas terbunuh dalam duel satu lawan satu Melawan Malahayati Peristiwa ini terjadi pada 11 September 1599 Sementara, sisa anak buah Kornelis yang selamat Ditangkap dan dipenjara Termasuk Frederick, kakaknya Kornelis Meski perjalanan Kornelis berakhir Tapi, ini menjadi gerbang masuk Dan inspirasi bagi pedagang-pedagang Belanda lainnya Untuk datang ke Nusantara Dan dari sinilah, awal mula Indonesia dijajah oleh Belanda 2. Antara Bidya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.